Para ASN di lingkungan Kebupatan Mempawah mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-52 di halaman depan kantor Bupati Mempawah Rabu Pagi 29 November 2023. Saat membacakan sambutan Ketua Korpri Nasional, Bupati Mempawah Erlina yang bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara menilai bahwa peran ASN dan anggota Korpri selama ini telah banyak berhasil menyelesaikan berbagai persoalan negeri seperti diantaranya penanganan COVID-19 yang lalu, penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, dan berbagai terobosan lain untuk negeri. Dari keberhasilan Indonesia melewati pandemi COVID-19 dengan baik sehingga dipuji ke layak internasional, hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja keras para ASN. Selain itu, peran aktif para ASN anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar. Khusus bagi pegawai dan anggota Korpri yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Mempawah, Bupati Erlina juga menyampaikan apresiasi dan pujiannya. Erlina mengatakan dalam waktu sepekan terakhir Kabupaten Mempawah sedikitnya telah menerima 4 penghargaan, baik tingkat provinsi maupun nasional. Penghargaan dan prestasi itu tentu tak terlepas dari kontribusi kinerja pegawai dan anggota Korpri yang ada. Karena itu Erlina berharap penghargaan dan prestasi yang telah dicapai atas dasar kerjasama, kekompakan dan kinerja yang sesuai regulasi tersebut hendaknya dapat dipertahankan untuk membuat Mempawah lebih maju, serta untuk mewujudkan visi-visi kepemimpinan yakni menjadikan masyarakat yang cerdas, mandiri dan terdepan. Selama satu minggu ini Alhamdulillah Kabupaten Mempawah mendapat empat sekaligus penghargaan yang terima dan ini yang harus dipertahankan. Pertahankan mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, dengan kekompakan, jadi sesuai dengan regulasi yang kita lakukan, kita kelaksanakan. Insya Allah mudah-mudahan Kabupaten Mempawah ini semakin hari semakin maju dan sesuai dengan visi kami yaitu membawa ke masyarakat Kabupaten Mempawah ini menjadi masyarakat yang cerdas, mandiri dan terdepan. Hood Corps Pegawai Republik Indonesia diperingati setiap tahunnya di tanggal 29 November. Di selalu upacara, Bupati dan Wakil Bupati Mempawah juga menyerahkan secara simbolis, piagam dan penghargaan kepada sejumlah camat dan kepala desa. Selain upacara, Pemkap Mempawah juga menggelar agenda lain untuk menyemarkan Hood Corp Pri yang ke-52 tahun 2023 bertemakan Corp Prikan Indonesia. Salah satunya agenda jalan santai yang akan digelar pada Jumat 1 Desember 2023 di Mempawah. Jalan santai terbuka untuk umum menyediakan door price menarik bagi yang beruntung, Anwar Pond TV memberi tekan.